Intro Secara progres visi, pembangunan jalan tol luas Lubuklinggo Curug Bengkulu tahap 1 Tampak penanjung Bengkulu Ini fisiknya sudah 5% Ini yang terkait dengan pembebasan tanah Untuk 17,6 km ini Sudah mencapai 28% Ada 3 desa yang WTP-nya terkena jalan tol ini Yang sedang dalam proses Presel oleh KJPP Ini mudah-mudahan dalam waktu dekat Bisa dapat terselesaikan Pembebasan dan identifikasi Identifikasi serta inventarisasi tanahnya Sehingga lahan yang bisa dipetaskan jauh lebih banyak Pembebasan lahan terkendala Karena kan yang melakukan kajian Yang melakukan penilaian itu dari Jakarta Sehingga sekarang kan karena PSBB ini kan Terkendala untuk kehadirannya disini Namun kami yang melakukan upaya-upaya Untuk persempatan itu Dengan membantu Mereka support data di lapangan Mudah-mudahan Di bulan Juni ini Sudah di Juni Atau paling lambat Juni lah ya Mei ini di Juni Ini Juni sudah bisa ditampaikan ke Masyarakat terkait dengan penilaiannya Ini terkait dengan COVID-19 ini Secara misik, progres misik tidak berpengaruh Karena kami tetap bekerja di lapangan Dengan memperhatikan protokol Dari pada COVID-19 Kita harus bisa menyelesaikan Di awal tahun 2021 Ini yang ditargetkan oleh perusahaan Terkait dengan itu Sebagai pelaksana pekerjaan disini Ini adalah PT yang utama karya infrastruktur Yang kami oleh pekerja itu Fisiknya dan pembebasan lahannya Di bulan Februari Jadi saya kira ya ini Lebih cepat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!